Halo Teknolovers, belum lama ini dua negara yang memiliki konflik berkepanjangan, yakni India dan Pakistan kembali bersih tegang. India tidak sengaja menembakkan rudal ke Pakistan yang kemudian ditanggapi serius oleh Pakistan. Pakistan langsung mengecam aksi India dan menyebut ada sesuatu di balik penembakan yang dilakukan India. Tapi konflik kedua negara ini sebenarnya bukan pertama terjadi, memang ada perselesaian berkepanjangan dari keduanya. Bagaimana kekuatan militer negara jika diadukan? Inilah perbandingan kekuatan militer India versus Pakistan. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bell notifikasi, terus update informasi terbaru dari teknologi populer. Terjadinya insiden di luar kendali yang diklaim India akibat adanya kerusakan teknis saat masa perawatan rutin alutsistanya, berbuntut pada hubungan India-Pakistan yang semakin buruk. Penebakan rudal yang tidak sengaja membuat pemerintah Pakistan jadi geram. Kantor urusan luar negeri Pakistan mengambil tindakan cepat dengan memanggil utusan diplomatik India di Islamabad, kemudian mengajukan protes yang dinilai sebagai pelanggaran wilayah udara. Bukan tidak mungkin terjadi, berkat aksi India itu sangat berisiko membahayakan penerbangan yang membawa penumpang dan nyawa warga sipil. Hubungan taharmonis India dengan Pakistan tidak terjadi baru saat ini. Kedua negara sudah memiliki hubungan rumit berdasarkan sejumlah peristiwa sejarah dan politik. India dan Pakistan sama-sama tidak mau dikalahkan. Ada saja bahasan yang membuat keduanya cekcok, entah itu di bidang linguistik, demografi, geografi, dan ekonomi. Nah, tahun 1947, pembubaran kemaharajaan Britania di mana dua negara baru yang berdaulat terbentuk, yaitu Dominion India dan Dominion Pakistan. India pun muncul sebagai sebuah negara sekuler. Mayoritas penduduknya beragama Hindu dan minoritas Islam. Sedangkan Pakistan juga hadir sebagai negara sekuler, tapi penduduknya mayoritas Muslim. Meski berbeda paham, setelah meraih kemerdekaan, India dan Pakistan mulai menjalin hubungan diplomatik. Tapi sayangnya hubungan yang terjalin justru tidak harmonis. Perebutan wilayah teritorial jadi alasan utama yang membuat hubungan India-Pakistan sulit damai. Sejak kemerdekaan itulah, kedua negara kerap dilanda banyak pertempuran bersenjata hingga kebuntuan militer. Nah, satu yang paling menegangkan ialah terjadinya konflik Kashmir. Konflik ini jadi perseteruan tak berujung dan berlarut. Awalnya Kashmir tidak ingin memihak kepada kedua negara. Namun, pasukan Pakistan melakukan penyerangan ke Kashmir untuk merebut paksa. Maharaja Kashmir lalu memutuskan bergabung dengan India. Tak terima keputusan itu, Pakistan malah tidak menganggap resmi surat penanda tanganan Kashmir untuk gabung India. Kashmir yang kaya akan sumber daya alamnya, sampai sekarang jadi rebutan Pakistan dan India. Tahun 2016, Pakistan dan India memanas. Setelah 18 tentara India terbunuh oleh kelompok militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Di susul dua tentara Pakistan juga harus kehilangan nyawa dalam perang tersebut saat berhadapan dengan pasukan India di wilayah perbatasan. Sebagai negara dengan populasi penduduk terpadat nomor dua di dunia. Tahun ini India tercatat memiliki lebih dari 1,3 miliar penduduk. Sedangkan Pakistan berada di posisi kelima dengan 238 juta penduduk. Data ini dilansir dari laman JFP. Dengan jumlah penduduk yang banyak, prajurit India terdiri dari 1.450.000 personil aktif, 1.155.000 personil cadangan, dan 2.527.000 paramiliter. Sedangkan Pakistan memiliki 640.000 personil aktif, 500.000 personil cadangan, dan 500.000 paramiliter. Tahun 2022, India masih kokoh menempati urutan keempat militer terkuat di dunia. Sedangkan Pakistan mengisi ranking 9 junia. Next, mari kita lihat kekuatan udara dari dua negara ini. Ada pesawat tempur. India memiliki 564 unit, sedangkan Pakistan 357 unit. Pesawat serangan khusus India 130 unit, Pakistan 90 unit. Pesawat pengangkut India 253 unit, sedangkan Pakistan memiliki 54 unit. Pesawat lati India 253 unit, Pakistan 551 unit. Pesawat misi khusus India 71 unit, Pakistan hanya 24 unit. Helikopter India 805 unit, Pakistan 307 unit. Helikopter serang India 37 unit, Pakistan 57 unit. Di sektor udara, India bahkan menduduki peringkat 4 dengan jumlah armadanya, berada di bawah Amerika Serikat, Rusia, dan China. Sementara Pakistan menempati posisi ke-7. Next, ada sektor darat. Untuk unit tank, Pakistan memiliki 2.824 unit, sedangkan India 4.614 unit. Gendaran lapis bajau, Pakistan 9.950 unit, India 12.000 unit. Artileri tarik, Pakistan 1.208 unit, sedangkan India 3.311 unit. Artileri gerak, Pakistan 689 unit, sedangkan India 100 unit. Proyektor roket, Pakistan 560 unit, sedangkan India 1.338 unit. Selanjutnya, kita melihat sektor laut. Untuk kapal induk, India memiliki 1 unit, sedangkan Pakistan tidak memiliki 1 unit pun. Kapal perusahaan India memiliki 10 unit, sedangkan Pakistan hanya 2 unit. Kapal korvet, India 22 unit, lagi-lagi Pakistan memiliki 2 unit. Untuk frigate, India memiliki 13 unit, sedangkan Pakistan 6 unit. Kapal selam, India 17 unit, sedangkan Pakistan hanya 9 unit. Kapal patroli, India memiliki 128 unit, sedangkan Pakistan 48 unit. Kapal perang ranjau, India tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Pakistan 3 unit. Selain dari segi alutsista tadi, besaran anggaran militer yang disediakan India cukup besar, yakni 49,6 miliar USD, sedangkan Pakistan menyediakan 7,6 miliar USD. Selain anggaran militer, ada juga faktor pendukung lainnya, antara lain sumber daya alam, meliputi, India memproduksi minyak sebesar 710 ribu barel per hari, sedangkan Pakistan 90 ribu barel per hari. India memiliki cadangan minyak 4 miliar 495 juta barel, sedangkan Pakistan 332 juta 200 ribu barel. India mengkonsumsi minyak sebesar 4 juta 521 ribu barel per hari, sedangkan Pakistan 557 ribu barel per hari. Next, ada faktor logistik. Untuk angkatan kerja, India memiliki 521,9 juta jiwa, sedangkan Pakistan 61,710 juta jiwa. India memiliki 1.801 unit kapal sipil, sedangkan Pakistan 57 unit. India memiliki 13 pelabuhan dan terminal utama, sedangkan Pakistan hanya 2. Sepanjang 4.699.024 km cakupan jalan raya yang dimiliki India, sedangkan Pakistan memiliki cakupan jalan raya sepanjang 263.775 km. Selanjutnya, ada rel kereta api, di mana India memiliki 68.525 km, sedangkan Pakistan 11.881 km. India memiliki 346 bandara, sedangkan Pakistan memiliki 151 bandara. Itulah perbandingan kekuatan militer antara India versus Pakistan. Semoga segera baikan ya dua negara Asia Selatan ini. Oke deh, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komenmu di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax